Saya mau menegaskan posisi saya sebagai kuasa hukum. Kuasa hukum dari satu organisasi masyarakat adat. Masyarakat adat ini melihat bahwa begini nih, ada saham 10% untuk Papua. 10% itu udah ada perdasinya peraturan daerah provinsi, yang mana provinsi itu 3%. Sisa 7%. 7% ini masyarakat adat dan juga banyak orang di Mimika tanya, ini kemudian saham itu jadi punya siapa? Justru dalam semangat supaya tidak ada korupsi, ada hilang sahamnya, didoronglah di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten kita desak supaya Pemda mengeluarkan perda. Nah, perda di level kabupaten untuk mengatur yang 7% itu 3 atau 4 untuk kabupaten Mimika, 3%nya itu untuk daerah terdampak dan juga untuk masyarakat-masyarakat adat. Nah, jadi dari 3% itu atau 4% mana perdanya? Jadi yang saya datang itu ketemu Pak Lambok, tadi orangnya duduk di persidangan, jadi dihubungi saya jam 5 pagi, kemudian sekitar jam 8, jam 9, jodi-jodi yang sering disebut itu hubungin saya, bro ke kantor aja, kurang lebih kayak gitu. Ke kantornya saya, saya jelaskan di gelop pendapat hukum saya, yang ujungnya itu mengatakan, nih yang 7% belum ada perdanya nih. Pak Lamboknya bilang, wah bener nih Pak Haris penjelasannya. Nah, makanya saya bilang sama Pak Lambok, nah saya balikin ini ke Pak Menko, bantulah kumpulin itu pejabat-pejabat daerah untuk keluarkan perda ini, seperti itu. Tapi dalam konteks sidang, dalam konteks sidang sebenarnya, ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa Jaksa mengalihkan isu dari pokok perkara Youtube menuju hubungan pribadi dia dengan Pak Luhut dan hubungan pekerjaan yang lain? Ini konsisten yang kami temukan dalam tangkapan sebelumnya terpersepsi dan hari ini. Ada upaya dalam konteks hukum di ruang sidang, menggiring opini, menggiring mengagitasi publik seolah-olah ada kejahatan di sana, di belakangnya. Dan itu sangat keliru, selain dia mengaburkan fakta, faktanya nggak begitu, karena dia sangat sedikit dikeluarkan faktanya. Yang kedua, tidak ada urusan dengan perkara ini. Kalau Jaksa berniat mencari perkara yang benar, berniat membuka perkara yang tepat, maka fokuslah pada ucapan. Ucapan yang Fatiha dan Haris sampaikan dalam Youtubenya. Galilah di situ. Di mana tadi unsur kerugiannya? Yang kerugiannya ternyata sekarang diakui. Tidak ada kerugian materi. Berbeda dengan keterangan di saat BAP. Terus keterangan yang penjahat. Ternyata nggak ada dia melihat. Artinya apa? Satu, ada peristiwa di mana yang kita lihat ya, dia tidak melihat utuh video itu. Dia di briefing. Yang kedua, ada peristiwa yang didakwakan, tapi tidak ada disampaikan oleh dia dalam komplain-komplainnya. Yang ketiga, ada peristiwa di mana ada banyak transaksi, komunikasi, perjanjian, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin di bawahnya. Tadi kami sampaikan bukti-bukti itu, yang dia nggak tahu. Artinya apa? Artinya selama ini dia juga disembunyikan fakta-faktanya. Fakta-fakta itu kami temukan. Fakta-fakta itu kami sampaikan dalam penelitian. Jadi ada perbedaan, kemudian kenyataan antara yang seharusnya dan yang dia dapatkan informasinya. Artinya apa? Ada briefing yang disembunyikan dari Pak Lufut. Dan itu tentu mengenai nama dia. Dan dalam penelitian kita angkat. Tapi kalau kemudian video ini sengaja dimunculkan setelah proses negosiasi itu tidak mencapai kesepakatan? Oh, ada hubungannya. Di saham itu, saya tegaskan itu bukan mengada-ngada mintanya ya. Itu adalah realisasi dari Head of Agreement antara pemerintah Indonesia yang ditandatangani oleh KMNKU bersama kementerian yang lain dengan FCX. Di situ ditegaskan soal tadi yang 10, 7, 3, kayak gitu. Jadi itu bukan mengada-ngada. Itu perjanjian pemerintah buka aja sendiri di Google, Head of Agreement-nya. Jadi, dan nggak dibantai juga. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan ini. Nah, itu pekerjaan yang belum selesai sampai hari ini. Itu sebutas pemerintah, Tugus Pak Luhut dulu saat itu. Kita nggak dibayar pemerintah. Kasian. Harusnya masyarakat ditanya tuh. Mereka kan harusnya sampai sekarang nggak dikasih tuh dividen dari free port. Itu yang satu. Yang kedua, persidangan ini, semua mata dapat melihat ya, bahwa kalau memang Pak Luhut open mind, mengambil keputusan berdasarkan data-data, segala macam, dia terbukti tadi, berkali-kali mengatakan tidak tahu, tidak tahu asal percaya terhadap bawahan-bawahannya. Dia tidak memiliki mekanisme untuk melakukan audit, recheck, well informed terhadap apa yang dituduhkan. Sehingga kemudian dia menganggap bahwa tuduhan yang dibicarakan itu bohong. Pada hal, transaksi-transaksi, bukti-bukti yang melibatkan perusahaan dia, Pobas Jatra dengan Westwich Mining, terbuka dalam persidangan ini. Dibuka dalam bukti-bukti. Dan ketika dikonfirmasi, Luhut tidak tahu terhadap hal tersebut. Itu menunjukkan apa? Harusnya dia tahu. Dia mengontrol, karena dia adalah beneficial ownership terhadap perusahaan itu. Pemilik sahamnya, kayak gitu. Jadi, saya sih menghimbau kepada Pak Luhut. Kalau memang seorang gentleman, open mind, buka fakta itu, kayak gitu, dan koreksi. Jangan-jangan ada sistem yang salah di bawahnya, yang kemudian dia terprovokasi. Saya menghormati, saya mengafirmasi bahwa ada niat baik dari beliau. Tapi saya kasihan. Seolah-olah dia tidak tahu di bawah-di bawah ada memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang kita tahu bersama. Dan tadi disampaikan kan, dalam sejak awal formasi, kami sudah saya jelaskan. Kuasa hukum dan para pihak sudah menjelaskan tentang apa makna dari setiap ucapan itu. Apa kemudian bukti-buktinya, sudah kami sampaikan. Tadi katanya Pak Luhut, dapat nggak penjelasan yang lengkap dari jawaban kami? Dia bilang nggak dapat. Artinya apa? Artinya semua bahan yang kami kasih nggak dibaca. Tidak hanya menjadi bahan untuk lawyer dan disaring, itu yang kami juga curiga. Ini kok ada semacam informasi yang nggak disampaikan lengkap. Ya harusnya, sampaikan lengkap dong. Jangan sampai Pak Luhut baru tahu sekarang di ruang sidang. Nah, jadi motif bahwa saya minta saham, teman-teman bantu lah. Bahkan saya sekarang digoreng-goreng di Twitter sama Eski Soeyanto, bahwa saya datang ketemu Luhut. Luhut nggak ketemu Luhut, saya ngubungi Luhut. Diminta ketemu Pak Lambok untuk mendorong perannya Menko melahirkan perda, bukan saya minta saham. Motif saya adalah, satu, ini soal kepentingan publik. Ya kan, baca undang-undang keuangan negara, baca undang-undang perbendaharaan negara, yang namanya aset emas dalam bumi itu, itu punya negara. Jadi ini kepentingan publik, itu satu. Yang kedua, lokasinya adalah lokasi yang mana saya pernah jadi ketua tim investigasi pembunuhan pendeta Jeremia. Nah, di lokasi itulah, di desanya dialah, itu masuk dalam wilayah rencana eksploitasi pertambangan tersebut. Jadi, sejauh yang saya pahami, sejauh yang kata orang saya sehat, dan karena saya sehat, saya maka berpikir, sejauh yang saya berpikir, itu sah kita mempermasalahkan. Jadi kalau saya dituduh punya masalah pribadi, nuduh itu segala macam, punya kepentingan di belakang ini, ada siapa, yang tadi juga gak disebutin siapa orangnya, siapa pihaknya. Saya justru yang keberatan, justru itu, saya menganggap justru itu fitnah yang banyak muncul di persidangan ini. Dituduh minta saham, dituduh bicara penjahat, ada orang main di belakang, ada orang bicara di belakang, ada kepentingan orang di belakangnya. Jadi sebetulnya, ini yang di fitnah sebetulnya siapa? Dan kita sama-sama tahu, dalam praktek hukum di Indonesia, banyak fitnah dibungkus dengan pasal-pasal hukum. Banyak fitnah yang dilancarkan melalui institusi-institusi negara. Saya salaman, bahwa saya untuk menunjukkan bahwa saya gak ada masalah pribadi sama dia. Bahwa dia menganggap saya punya masalah pribadi, itu tafsir masing-masing. Tapi saya, sejauh yang saya paham, sejauh yang saya pahami Fatiha juga, nanti Fatiha bisa jelaskan, saya kalau cuma salaman, segala macam, gak ada masalah. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa saya bicara untuk kepentingan publik. Saya minta maaf kalau ternyata, ya, dalam proses kepentingan publik itu, ternyata dia menganggap bahwa ada singgungan kepada dirinya atau kepada keluarganya secara personal. Tapi sejauh yang saya baca laporan teman-teman, sejauh yang saya tonton ulang-ulang tuh video saya, kita gak pernah bicara pribadinya, kita gak bicara soal personality-nya, apalagi ngomong keluarganya. Karena yang begini adalah pekerjaan kami. Kami sudah tahu batasnya. Kami kerja advokasi HAM ini bukan baru tiga hari. Saya kerja advokasi HAM dari tahun 98. Udah 25 tahun. Terima kasih.